Kepada Mas Gibran, Raka Bumeng Raka. Mas Gibran izin menjawab, Green Flation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti, jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Oke, namanya siapa Mas? Nama saya Pramanda. Oke, ukurannya langsung ditanya. Boleh nanti dikasih? Mau selfie dulu boleh? Silahkan. Jangan sirik yang lainnya ya. Oke, boleh? Ini mau langsung diberikan oleh Mas Gibran? Boleh, silahkan. Oke. Mas, salaman dulu, Mas. Salam dulu. Silahkan. Wah, luar biasa. Oke. Nah itu lihat, anak muda, anak muda saja bisa menjawab. Eh teman-teman semua, yang saya sebutkan tadi itu, sama sekali bukan topik yang receh. Setuju, setuju enggak? Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital, yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru. inovasi teknologi memungkinkan semua profesi, baik itu petani, nelayan, pengrajin, pekerja pabrik, pengusaha UMKM, bisa menjalankan pekerjaannya secara lebih smart dan lebih produktif. ekonomi baru ini merupakan kesempatan besar dan harus terus kita manfaatkan peluangnya agar pertumbuhan perekonomian rakyat semakin pesat dan meningkat. Dari desa sampai ke kota, dari Aceh sampai Papua akan semakin sejahtera dengan potensi ekonomi baru. Saya yakin UMKM kita siap menyambut dan mendapatkan peluang dari ekonomi baru. Saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61 persen untuk PDB kita. Dan yang lebih penting lagi sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, ibu-ibu, para pahlawan ekonomi keluarga. ditambah adanya fasilitas dukungan modal, dukungan teknologi, kemudahan berusaha seperti dengan online single submission atau OSS, sehingga usaha rakyat akan semakin mudah berizinannya. Maka dari itu, untuk anak muda yang mau berusaha, kami akan bantu dengan program kredit startup milenial. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak boleh pasrah hanya menjadi pasar. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Tapi kita harus menjadi bangsa yang produktif, unggul, dan mampu mengambil banyak peluang baru ke depan. Investasi penting bagi bangsa kita ke depan, mengelola sumber daya alam dengan baik, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal yang tadi saya sampaikan, tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi. di berbagai sektor. Hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia. Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Jika ada anak bangsa yang anti-hilirisasi, terus terang, saya jadi bingung untuk bangsa mana dia berpihak. hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi, kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Hilirisasi harus terus diperluas. misalnya, nelayan bukan hanya menangkap ikan, tapi juga kooperasinya mempunyai cold storage, pasar ikan, serta pabrik olahan sampai kemampuan ekspor. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, hingga hilirisasi digital. Hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data scientist, AI researcher, video game designer, UX designer, robotic engineer, blockchain engineer, machine learning engineer, fintech, cyber security, dan lain-lain. manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi menelinyal, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu, hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Surplus SDM dengan usia produktif seperti ini adalah berkah yang besar untuk bangsa kita yang disebut bonus demografi. dengan puncak pada tahun 2030 dan selesai pada tahun 2045. Tapi ternyata bonus ini datang bersama tantangan masa depan atau future challenges. Maka kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti antaranya makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan juga santri. Kesehatan dan gisi rakyat harus terpenuhi karena kita juga menghindari stunting terutama sejak dalam kandungan sampai berusia dua tahun. sebab seribu hari pertama kehidupan itulah masa yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap kecerdasan. Oleh karena itu kami berdekat untuk terus menurunkan angka stunting dan berkomitmen terus menyempurnakan upaya yang telah dilakukan. Hal yang penting ke depan adalah pendidikan yang relevan. Tantangan zaman now harus dijawab dengan solusi zaman now. Tantangan masa depan harus dijawab dengan solusi masa depan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh harus dipastikan dapat meningkatkan kemampuan kemampuan future skills yang mampu membuat anak-anak mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tantangan masa depan menjadi kesempatan masa depan. Disinilah juga peran infrastruktur yang harus terus dibangun untuk mempermudah aktivitas dan konektivitas masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa di era dulu kita banyak bicara soal energi fosil. Di era sekarang, kita banyak bicara soal energi baru, terbarukan. tetapi Indonesia memiliki energi yang sangat luar biasa, yang jarang dibicarakan, yaitu energi anak muda. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Supianto yang telah memberikan jalan bagi saya, mewakili anak-anak muda. beliau adalah seorang patriot bangsa yang pengorbanannya Pak Ibu Pertiwi tidak perlu ditanyakan lagi. Seorang teladan yang menyediakan dirinya untuk menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mewujudkan masa depannya. Terima kasih Pak Prabowo dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini datang ke TPS Coblos nomor berapa? Coblos nomor dua Prabowo Gibran Sekian terima kasih Wassalamualaikum Barumatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kita beri tepuk tangan untuk Mas Gibran Raka Booming Raka Terima kasih juga untuk Abang Mbah Lil Dan tentunya kita sekali lagi kita suara karyal-karyal kita Prabowo Gibran Kurang-kurang sekali lagi Prabowo Gibran menang-menang menang-menang sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mas Gibran Raka Booming Raka Terima kasih Iya dan terima kasih sekali lagi semoga aspirasi serta dukungan untuk Prabowo Gibran dapat menjemput tangan Indonesia Baju Dan saya Suci Patia Saya Sampai jumpa Tapi jangan kemana karena setelah ini akan ada penampilan spesial dari Dewa 19 kemudian